Intro Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak Pada Kamis Pagi melaksanakan Wisuda ke-28 pada tahun 2020. Wisuda dilakukan kepada 854 mahasiswa tahun Akademik 2019-2020 di Kubu Resort Kabupaten Kubu Raya. Wisuda ini dilaksanakan secara online dan secara langsung bagi 70 wisudawan yang berprestasi dengan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penularan COVID-19. Mahasiswa yang harus diwisuda dari rumah dapat menyaksikan jalannya wisuda langsung secara online. Namun untuk memindahkan kuncir toga dari sebelah kiri ke kanan yang harusnya dilakukan Direktur Politeknik Kemenkes Pontianak diwakilkan orang tua atau dilakukan wisudawan sendiri setelah namanya dibacakan. Ratusan mahasiswa yang diwisuda merupakan wisudawan dari program kesehatan lingkungan, gigi, gizi, analis kesehatan, keperawatan, dan kebidanan. Direktur Politeknik Kedidik Haryadi berpesan agar para wisudawan memanfaatkan gelarnya ke arah yang lebih baik. Tahun ini memang mengeluarkan satu kebijakan pelaksanaan wisuda yang dengan blended system. Nah dengan begini mudah-mudahan tidak mengurangi makna daripada wisuda sehingga kami harapkan para wisudawan dan juga keluarga ini memaklumi keadaan ini dan mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk kembali berkembang, kembali untuk meningkatkan keterampilannya karena memang wisuda, diploma 3 maupun sarjana terapan ini bukanlah dari akhir segala-galanya. Tentunya ucapan selamat dan sukses saya sampaikan kepada sebuah wisudawan-saudawan di yang telah berhasil menyelesaikan seluruh proses berindikan yang telah terjentakkan lulus dan pada hari ini jiwi sudah walaupun demikian perlu dipahagi bahwa proses sudah berakhir dari perjalanan sodak. Setelah ini saudara-saudara di proses-proses rambutan untuk direkistrasi dan izin sebagai penyakit kesehatan. Pada tahun ini, sebanyak 97 persen wisudawan merupakan wisudawan yang lulus dengan tepat waktu. Kelulusan mahasiswa dengan status baik sebanyak 266 atau 32 persen mendapat predikat pujian dengan IPK tertinggi 3,94. Pada tahun ini, tidak hanya kita bisa dapatkan dengan cara berorganisasi, dengan cara aktif, diikuti kegiatan, dengan rajin bertanya. Dan semua itu memang butuh waktu. Maka itu sebutkan proses yang panjang. Dan apabila terus ditembangkan, maka apa yang kita lakukan akan memberikan hasil yang maksimal di kemudian hari ini. Merasa bangga terhadap hasil yang dicapai oleh jurusan jurusan keperawatan dalam rangka wisuda yang ke-28 Pontekes Kemengkes Pontianak. Hal ini merupakan hasil didikan yang dilakukan oleh seluruh sivitas akademika serta bagian upaya yang telah dilakukan dengan mengupayakan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan butuh pendidikan kesehatan. Saya banyak mendapatkan pengalaman serta ilmu yang bermanfaat. Kemudian wawasan dari para dosen-dosen yang sangat baik hati membimbing dari awal hingga akhir, kemudian ilmu lapangan, maupun praktek-praktek yang ada sesuai dalam bidang saya sendiri. Kemudian terima kasih kepada Ibu Nopri yang tinggi, selaku Ketua Jurusan Jigipotekes Kemengkes Pontianak, yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat berguna bagi kami semua. Kepada mahasiswa-mahasiswa kami, baik yang berprestasi maupun yang tidak, yang tidak, bukan tidak berprestasi, tapi tidak memperoleh peringkat yang terbaik saat ini, tetaplah bekerja keras karena hanya niat kerja keras yang bisa membuat kalian berhasil di lapangan. Saat ini mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemengkes Pontianak berjumlah 3.430 orang, yang tersebar di 14 prodi. Politeknik Kemengkes Pontianak memiliki 3 prodi terakreditasi A, 9 prodi terakreditasi B, dan saat ini ada 2 prodi baru, yaitu pendidikan profesi nurse dan pendidikan profesi bidan yang berproses reakreditasi. Terima kasih telah menonton!